Di pusat-pusat masuknya TKA, itu terutama Departemen Imigrasi. Dari hasil penelitian, kalau tadi ngomong data dan sebagainya, karena saya dosen, sudah berpuluh tahun, itu yang namanya Bapak kalau mau data, pergi ke visip UI politik, itu yang namanya S1, S2, S3 disertasi itu empel segitu banyaknya data tentang berbagai macam persoalan di lapangan. Termasuk juga bagaimana penelitian-penelitian orang masuk seperti apa keluar, itu 20 juta, 25 juta dapat IKTP. Salah satu pintunya adalah Pontianak. Pertama tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. mencerdaskan kehidupan Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi bukan Vietnam, bukan India, bukan Cina, bukan yang lainnya, bukan Australia, bukan Amerika, tapi Indonesia. Nah, balik lagi kesepakatan kita di dalam tujuan bernegara. Kalau tadi dikatakan ada isu, saya selalu bicara tentang interkonektivitas woe, jadi isu kontemporer di dalam perang itu tidak hanya pada level military industrial complex, tapi kita bicara tentang isu finance, hutang negara, kemudian perbankan. Ini semuanya sebetulnya bagian dari interkonektivitas woe, migrasi. Migrasi adalah bagian dari interkonektivitas woe. Makanya kalau kita terlalu banyak orang-orang TKA yang masuk ke Indonesia dengan mudah, apalagi Pak itu cek itu, di pusat-pusat masuknya TKA, itu terutama Departemen Imigrasi. Dari hasil penelitian, kalau tadi ngomong data dan sebagainya, karena saya dosen, sudah berpuluh tahun, itu yang namanya Bapak kalau mau data, pergi ke visip UI politik, itu yang namanya S1, S2, S3 disertasi itu empel. Segitu banyaknya data tentang berbagai macam persoalan di lapangan, termasuk juga bagaimana penelitian-penelitian orang masuk seperti apa, keluar itu 20 juta, 25 juta dapat IKTP. Salah satu pintunya adalah Pontianak. Jadi karena Pontianak Anda keluar, Anda tidak terlalu berbeda. Keluar wajahnya sudah sama, ngomongnya juga sama. Nah ini juga persoalan-persoalan yang kita hadapi, interkonektivitas woe. Makanya kalau kita bicara IKN, pindah ke ini justru itu mendekati. Jadi kalau belum lagi kita nanti bicara bagaimana dengan keamanan, bagaimana ini bahkan dulu dengan reklamasi DKI, saya waktu itu bilang, walaupun teman-teman aktivis lingkungannya ya enggak dong mbak, kita kan aktivis lingkungan, kembalikan lagi seperti semula. Bagaimana kalau yang sudah jadi itu kita bikin pentagon. Kenapa? Karena kalau Ibu Kota Negara, kemudian wilayah depannya itu dijual, apartemen dijual ke Hongkong, ke Shanghai dan sebagainya, maka keamanan Ibu Kota Negara tidak bisa dipertanggungjawabkan. Habibie bilang sebetulnya kita sudah seperti zaman VOC lagi. Salah satu lagi yang isu Selat Malaka, Indonesia itu pemilik yang terpanjang Selat Malaka dibandingkan Singapur. Singapur itu bisa dapat 40 triliun tiap tahun, Indonesia cuma 1 triliun. Karena tidak dimasukkan di dalam mapping kedaulatan negara Republik Indonesia. Misalnya, oh itu kalau kita sudah ngomongin, udara, laut, yang kayak gitu-gitu, kita nangis. Nah, tapi saya perlu menambahkan, kalau tadi bicara mereka ini, Bapak Google saja di Facebook. Semua Facebook, siapa yang dulu nulis saya Pancasila? Apalagi kalau itu pejabat mengatakan saya Pancasila dan kebijakan pejabat salah, kita mengkritik dia, dia menganggap kita bukan Pancasila. Makanya Pancasila es lah, jadi kalau Anda pejabat Pancasila es, Anda public policy-nya harus berketuhanan lah, ada moralnya di situ. Kemudian untuk persatuan Indonesia, untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir manusia Indonesia saja. Kelapa sawit tadi yang disebutkan 85 persen kebun sawit itu Indonesia punya. Di Indonesia, bukan Indonesia punya, di Indonesia punya siapa? Anda bisa tahu, siapa yang punya minyak goreng dan sebagainya dan sebagainya seperti itu. Jadi mafia di dalam konteks ini luar biasa. Kita sudah yang disebut oligarki politik, dikuasai disandra oleh oligarki ekonomi. Oligarki ini yang disebut unholy alliances teorinya. Tapi saya bilang persekongkolan jahat saja bahasa Indonesia-nya. Daripada unholy alliances, nanti pakai holi-holi persekongkolan jahat. Nah terakhir, jadi kalau kita bicara tentang pemilu, mau Anda di Amerika, mau di negara demokratis, itu memang orang memilih itu boleh apa saja. Biasanya dalam ilmu politik itu ada empat model. Model pertama adalah psikologis model. Kita memilih karena kedekatan dengan calon presiden dan sebagainya. Kedua model sosiologis. Sosiologis ini banyak sekali, karena perempuan, gender, etnik, umur, urban, rural, kaya, miskin. Partai liberal itu pendukungnya orang-orang pebisnis kaya. Partai buruh itu kelompok buruh, itu kalau di Australia. Tapi ada satu lagi yang tidak pernah dibahas, agama. Agama itu adalah model sosiologis. Jadi kalau Anda mau memilih karena agama, ya enggak apa-apa. Asal satu, enggak pakai bunuh-bunuhan. Itu sebetulnya excluding the use of force. Yang ketiga baru rational choice. Kita kan selalu diajarkan, oh iya kalau kita tidak rasional, maka menghancurkan democracy. Enggak, di Amerika saja, di Australia itu swing voters-nya. Itu cuma 4-5 persen selesai kok. Jadi sebagian besar itu true believers. Pemilih loyal, Anda kasih kucing saja juga menang itu partai buruh. Menang itu partai liberal. Di dalam konteks itu, ya enggak kucing lah manusia enggak dikenal. Kalau itu adalah distriknya partai buruh yang disebut true believers. Nah itu ya begitu. Tapi kita disuruh rakyat, rata-rata pendidikannya SMP kelas 2 semester 1. Terus kok suruh rasional. Bagaimana mengajarkan 190 jutaan pemilih rasional. Enggak bisa, dikasih 20 ribu selesai, 50 ribu selesai. Yang harus rasional siapa? Calegnya, calon gubernur atau presiden Pak? Saya angkat calon presiden. Saya pikir itu mudah-mudahan di mana kalau kita bicara tentang searching ya, ditambah lagi, oh dan terakhir adalah memilih karena ideologis. Jadi ada banyak pilihan. Yang terakhir itu Pak, buzzer. Ini menakutkan. Tapi itu mungkin nanti bahasa ini. Jadi gini, kalau tadi dikatakan buzzer hoax dan sebagainya. Pertanyaan saya, siapa sih produsen hoax? Siapa sebenarnya produsennya? Pertanyaan itu buat bapak-bapak yang berada di jabatan itu. Karena kan yang selalu ditangkap kan orangnya nyebarin, nyebarin. Tapi kan enggak pernah ditangkap produsennya. Kalau teroris, siapa? Bahasa saya tadi apa? Peternaknya. Sekarang kalau hoax, siapa? Produsennya. Nah itu pekerjaan Pak. Untuk pejabat yang dibayar oleh rakyat. Kalau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.